Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Julio Evel Rosalva Rumbiak dari Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, program studi S1 Agro-Eko Teknologi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri pada tridharma perguruan tinggi, terutama pada aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan informasi umum atau deskripsi umum pada mata kuliah proteksi tanaman. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil pada mahasiswa semester 4 yang terdiri dari 4 SKS. Tiga SKS-nya adalah teori, satu SKS praktikum dengan menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah proteksi tanaman bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan tanaman, baik itu secara peraturan atau kebijakan pemerintah atau pengendalian organisme pengganggu tanaman secara umum. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu agar mahasiswa dapat mempelajari tentang landasan teoritis tentang organisme pengganggu tanaman yang terdiri dari hama yang didominasi oleh serangga, kemudian penyakit yang diserang oleh patogen penyebab penyakit tanaman, dan yang ketiga adalah parasitisasi dari kelompok gulma atau tanaman. Nah, kemudian mahasiswa mampu memvisualisasikan atau menentukan gejala, gejala spesifik dari ketiga organisme pengganggu tanaman tersebut, serta memberikan rekomendasi dari setiap pengendalian yang diperlukan dalam meningkatkan produksi tanaman serta hasil. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan mata kuliah ini, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui peranan ataupun kebijakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah dalam urgensi perlindungan tanaman. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa dapat mengetahui subjek dari organisme pengganggu tanaman yang terdiri dari hama, penyakit, ataupun gulma, serta mengidentifikasi gejala yang ditemukan, serta merekomendasikan pengendalian dalam meningkatkan produksi tanaman. Sistem pembelajaran mata kuliah proteksi tanaman ini dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos, melalui atau melibatkan keaktifan dari mahasiswa, baik itu secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, selain itu, pemanfaatan LMS dari Universitas Sultan Agang Tirta Yasa terhadap studi kasus-studi kasus yang kita temukan di lapangan. Mata kuliah proteksi tanaman dilaksanakan 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada 7 pekan sebelum UTS tergantung dengan materi ataupun bahan-bahan yang ingin disampaikan. Sedangkan sebelum ujian akhir semester itu lebih difokuskan kepada diskusi ataupun tugas kelompok terhadap studi-studi kasus yang kita temukan di lapangan yang berhubungan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Bentuk perkulian secara sinkronos dapat dilakukan pada ruang kelas atau menggunakan web tool seperti Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkulian secara sinkronos dapat dilakukan dengan cara WhatsApp Group atau menggunakan LMS Universitas Sultan Agang Tirta Yasa yang berfungsi sebagai sarana untuk berdiskusi dalam hal baik itu sifatnya penugasan ataupun diskusi kelompok. Tugas makala dibarukan sebanyak 2 kali dalam 16 pekan. Penilaian berdasarkan rubrik yang tersedia di dalam RPS yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya, setiap setelah perkuliahan diberikan post-test dengan menggunakan Google Form untuk mengetahui tingkat pemahaman dari materi yang telah disampaikan. Di akhir, evaluasi pembelajaran terdiri dari 5 aspek yang dinilai, yaitu pertama, praktikum, yang kedua, post-test, yang ketiga, tugas makalah, yang keempat, dan yang kelima, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Post-test memiliki bobot 10%, kemudian praktikum serta tugas makalah itu 15%, serta UTS dan UAS masing-masingnya adalah 30%, sehingga dicapai bobot 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait mata kuliah proteksi tanaman program studi S1 Agro-Ekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Berikut cuplikan dari kelas asinkronos dari mata kuliah proteksi tanaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa beberapa sesuatu apapun, meskipun kita berada pada kondisi pandemi, semoga kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk terus dan terus belajar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena jika kita tidak memperhatikan dari aspek perlindungan tanaman, kita sudah melakukan produksi, ternyata perlindungan tanamannya itu tidak kita lihat dengan lebih terperinci. Akibatnya akan menurunkan tingkat dari produksi atau produktivitas dari tanaman yang kita berdayakan. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Baik, kita lanjutkan pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah dari perlindungan tanaman. Usaha-usaha perlindungan tanaman sudah dilakukan sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah variasi-variasinya. Nah, secara umum perlindungan tanaman itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum munculnya ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, setelah munculnya ilmu pengetahuan. Kita bahas yang pertama, sebelum munculnya ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat dalam membudidayakan tanaman, sebelum munculnya ilmu pengetahuan, itu lebih difokuskan pada aspek budaya, kemudian aspek agama. Aspek budaya, contohnya itu, pada waktu itu, di masyarakat Romawi, pada tahun sekitar 350, sebelum kelahiran Nabi Isa AS, ataupun Yesus Kristus. Jadi, pada waktu itu masyarakat Romawi percaya bahwasannya adanya intervensi dari dewa, intervensi dari penyihir, dalam mengirimkan penyakit kepada tanaman. Pada waktu itu, masyarakat Romawi itu makanan pokoknya adalah serialia. Nah, mereka percaya bahwasannya penyakit karet daun yang terdapat pada tanaman serialia ini, merupakan bentuk kemarahan dari dewa Robigus. Robigus ini adalah dewa yang bertanggung jawab atau memiliki fungsi atau tugas dalam menyumburkan tanaman. Nah, mereka percaya bahwasannya dengan cara mengadakan festival, ataupun mengadakan yang namanya persembahan, tujuan dari festival ini adalah untuk menyenangkan dari hati dewa Robigus ini. Nah, festival ini disebut dengan Robigalia. Nah, pada festival ini tetap dilakukan offerings, ataupun persembahan dengan cara persembahannya itu ada yang menyebut anjing merah, ada yang sumber lain mengatakan menggunakan rubah merah gitu ya. Nah, intinya dalam prayer ini adalah untuk menyenangkan dari hati dewa Robigus. Agar tidak marah, kalau tidak marah berarti tidak mengirimkan penyakit karat pada tanaman serialia. Dan juga melindungi tanaman-tanaman dari serangan penyihir-penyihir. Jadi, itu salah satu contoh budaya yang berpengaruh dalam usaha-usaha dalam perlindungan tanaman. Baik, kemudian contoh lain, aspek kebudayaan yang mempengaruhi terhadap aksi-aksi dalam usaha perlindungan tanaman, yaitu dalam kebudayaan suku Hashtag di Meksiko. Nah, ini lebih parah lagi. Overeign-nya lebih parah lagi. Kalau di Romawi, mereka menggunakan anjing merah, rubah merah sebagai offerings, sebagai sembahan. Tapi, pada suku Hashtag di Meksiko, mereka menggunakan manusia, ataupun lebih detailnya itu, lebih pasnya itu, menggunakan anak-anak sebagai offering, sebagai sesembahan. Nah, mereka harus menumpahkan darah dengan cara apa? Mengambil jantung, jantung dari anak-anak tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan yang terpilih, untuk dijadikan sesembahan kepada Dewa Telalok. Bapak tidak tahu bahasa yang pas, mungkin ada di mahasiswa, mungkin ada yang tahu dengan bahasa Meksiko, somehow ya, ada namanya Dewa Telalok. Dewa Telalok ini memiliki tugas, tanggung jawab terhadap kesuburan tanah, kemudian munculnya angin, kemudian terjadinya topan, badai. Jadi, pemuka adat dari suku, suku dari Aztek ini, harus melakukan persembahan dengan cara apa? Menumpahkan darah, darah itu harus ditumpahkan dengan cara mengambil jantung, jantung yang tadi diserahkan kepada Dewa yang bernama Telalok ini. Ini salah satu aspek, ya, aksi-aksi yang dilakukan dari masyarakat Aztek pada waktu itu dalam melakukan perlindungan tanamannya. Jadi, tanaman yang dibelidaikan itu tidak terserang penyakit, ya, tidak ada hujan badai, tidak ada gunung yang meletus, karena ketika terjadi letusan gunung kan ada agul fukanik. Nah, agul fukaniknya itu juga dapat membahayakan dari tanaman karena apa terjadinya, dapat menganggap terjadinya fotosintesis. Ya, itu adalah salah satu contoh, ya, yang pertama di Romawi, kemudian yang kedua itu di suku Aztek. Nah, di Indonesia sendiri, ya, kita juga, sebenarnya juga melakukan yang namanya selamatan, ya. Contohnya itu pada selamatan sebelum dan sewaktu mau panen pada tanaman tadi. Ya, nah, selamatan ini disebut dengan wibitan, wibitan ini sangat familiar ataupun populer di daerah Jawa, ya. Ya, tapi kalau di Sumatera atau di pulau-pulau lainnya, tidak begitu banyak tahu, ya. Tapi di Sumatera, di Jawa, ya, wibitan ini ataupun selamatan ini sangat populer di kalangan masyarakat adat waktu 3 hingga sekarang, ya. Nah, wibitan ini tetap juga melakukan persembahan-persembahannya. Nah, persembahannya ini, ya, berbeda dengan masyarakat Romawi, berbeda dengan suku Aztek di Meksiko. Ya, mereka lebih menggunakan, ya, seperti telur ayam, bahkan ada rokok, kemudian ada telur, gitu ya, ada darah ayam, gitu ya. Dan juga ada hiasan-hiasan yang diperlukan, gitu ya. Kemudian ada juga mereka menggunakan dupa, ya, dalam perayaan dari selamatan ini. Nah, selamatan ini dilakukan pada saat sebelum tanam dan mau panen, ya. Nah, sebelum tanam bertujuan agar meningkatkan produksi, tidak ada hama, tidak ada penyakit, ya, tidak ada dapat melindungi dari angin topan yang dapat menyebabkan rebah tanaman padinya. Nah, kemudian sebelum panen, ya, bertujuan agar dalam rangka untuk menghormati, gitu ya, setelah diberikan hasil yang maksimal, gitu ya. Jadi, ini adalah salah satu contoh usaha-usaha dalam perlindungan tanaman sebelum munculnya ilmu pengetahuan. Baik, sekian dulu. Pada part 1 ini kita membahas tentang usaha-usaha dalam perlindungan tanaman sebelum munculnya ilmu pengetahuan, ya. Saksikan video ini selanjutnya pada part 2. Jadi, jangan lupa naman. Selamat menikmati. Baik, kita lanjutkan. Pada part 1 kita telah membahas tentang usaha-usaha perlindungan tanaman dari aspek budaya dan aspek agama. Kemudian pada part 2 kita akan membahas tentang usaha-usaha perlindungan tanaman dari aspek ilmu pengetahuan, ya. Nah, pada aspek ilmu pengetahuan ini, ya, usaha-usaha perlindungan tanaman, ya, masih menggunakan aspek budaya dan aspek agama, ya. Walaupun porsinya, ya, tidak sebesar dengan menggunakan ilmu pengetahuan, ya. Ya, masih, ya, di beberapa daerah masih menggunakan aspek budaya dan aspek agama, ya, tapi porsinya sedikit, ya. Jadi, porsi yang besar itu adalah menggunakan variasi atau teknik pengendalian, ya, dengan menggunakan, contohnya, menggunakan pesisida, herbisida, bakterisida, kemudian varitas tahan, ya. Nah, muncul titik balik dari ilmu pengetahuan ini ketika ditemukannya mikroskop oleh Anthony Van Loonhoek yang berasal dari Belanda, kalau tidak salah, ya. Mungkin ada dari mahasiswa, silahkan di cek di link berikut, ya, tentang penemuan-penemuan mikroskop oleh Anthony Van Loonhoek. Nah, usaha-usaha perlindungan tanaman pada setelah munculnya pengetahuan ini, ya, muncullah variasi-variasi pengendalian, ya. Ternyata, penyakit tanaman itu, ya, disebabkan oleh adanya hama, oleh penyakit, kemudian gulma, ya, serta faktor lingkungan, ya. Nah, penyakit tanaman yang disebabkan oleh organisme ataupun mikroorganisme sebenarnya bisa dikendalikan, ya. Misalnya dengan menggunakan pesisida, menggunakan bakterisida, menggunakan fungisida, menggunakan algasida, ya. Nah, pesisida ini adalah produk-produk dari munculnya pengetahuan dalam berbagai bidang, ya, baik biologi, kimia, ataupun ilmu-ilmu lainnya, ya. Jadi, muncullah, selain itu, ya, selain munculnya pesisida, adanya pesisida, ya, kemudian adanya pengetahuan tentang pembuatan varitas-varitas tahan, ya, tahan terhadap, tidak hanya tahan terhadap penyakit dan hama saja, tetapi juga lebih toleran terhadap kondisi lingkungan yang kering, kondisi lingkungan yang agak basah, ataupun lembab, gitu, ya. Kemudian mampu tahan terhadap penggunaan herbisida, gitu, ya, dan varitas-varitas tahan yang lainnya, ya. Jadi, porsi dalam ilmu pengetahuan lebih besar, ya, ketimbang dengan porsi agama ataupun kebudayaan, ya. Jadi, itu dia, ada dua jenis usaha-usaha pengendalian terhadap, baik, itu sebelum munculnya ilmu pengetahuan, dan setelah munculnya ilmu pengetahuan. Baik, sekian dulu video kali ini yang membahas tentang usaha-usaha dalam perlindungan tanaman, baik, sebelum, dan sesudah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, bagi ada-ada mahasiswa yang pengen melihat, ataupun pengen mereview kembali video ini, dapat dilihat pada deskripsi di bawah, ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!